Pudis lagi pengen makan apa hari ini? Mau yang cita rasa Indonesia atau justru hidangan internasional? Kayaknya dua-duanya menarik ya, dan dua-duanya juga pasil lah sis. Nah daripada bingung, mending gimana kalau kita cari perpaduan antara keduanya. Yuk! Halo Pudis, balik lagi di Makan Recek, kali ini masih bersama saya Dwi AP. Nah sekarang saya akan mengajak Anda semuanya untuk menikmati menu-menu masakan Indonesia, tapi agak sedikit berbeda, nggak itu-itu aja. Nah kebetulan sekali, sekarang saya sudah berada di daerah Pasar Minggu, tepatnya berada di restoran Omah Pincung. Dari luar aja, wangi masakannya tuh udah kecium, apalagi di dalam. Let's go! Pudis, biasanya steak ala bule itu kan daging yang dipanggang atau dibakar ya. Nah tapi yang ini justru digoreng dan pakai tepung. Wih, ini sih steak ala Indonesia banget ya. Mantap nih Pudis, garing di luar, empuk di dalam, katanya Jolsi gitu. Coba-coba gimana sih cara bikinnya? Oke, bahannya ini bukan daging sapi ya, ini steak ikan kakap rajanya ikan konsumsi nih. Ikan kakap yang udah divilet, dicelup dulu ke telurnya Pudis, kemudian baluri dengan tepung sagu. Nah kalau udah celupin lagi ke telur, lanjut baluri dengan tepung panir. Sip, filet kakapnya udah siap buat digoreng. Gorengnya dengan api yang besar ya Pudis, dan pastikan semua bagiannya tercelup minyak. Ini biar matang sampai ke dalam. Kurang lebih selama 5 menit, abis itu udah bisa dibuat diangkat. Nah Pudis, ini sekarang udah siap untuk kita plating. Nih mas. Wih, daging kakaknya jadi endut. Ini kan udah terlapisi tepung roti Pudis. Sekarang tinggal dipotong-potong dan sajikan bersama kentang, sayur, dan kacang polong. Ups, saus barbecue. Aduh, jangan sampai lupa ya. Nah Pudis, ini dia menu kita untuk hari ini. Mas, terima kasih banyak ya. Sekarang saya mau nyobain masakannya nih mas ya. Oke Pudis, let's go. Selain kakap, ada juga nih menu istimewa lain dari ikan. Apalagi kalau bukan si primadona ikan tawar. Gurame. Bukan, ini bukan mau digoreng kok atau dibakar. Tapi, dimasak sup. Tumis dulu ya bawang putih dan cabainya. Menyusul bahan lainnya yakni jamur, kuartel, seledri, dan daun bawang. Tambahkan kecap asin dan sos tiram. Lalu beri air. Dan masukkan ikan geramenya. Terakhir, tambahkan perasan jeruk nipis biar jadi segar. Nah, yang satu ini nih juga gak boleh dilewati nih Pudis. Tumis igam maroko. Ini juga gampang ternyata bikin ya. Tumis bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Lanjut, masukkan cabai, tomat, dan daun bawang. Tumisnya sampai layu ya. Baru masukin tuh bumbu dan potongan iganya. Masak hingga mendidih. Wah, smells good Pudis. Aromanya dasyat. Semua menu sekarang udah siap tuh terhidang di meja. Nah, bumbu selagi panas. Kita icip, kuik. Nah Pudis, sekarang di meja saya sudah banyak banget makanan-makanannya nih. Oke, ini steak ikan kakak. Sekarang saatnya kita coba. Wow, juicy banget Pudis. Ini ikannya, gak boh amis. Terus juga tepungnya juga gak terlalu tebal. Crispy. Dan ini, ada sauce barbecue-nya ya. Bikin steak ini jadi lebih enak. Hmm, lazis di Pudis. Kalau kalian bingung buat ngolah ikan, kayaknya steak ini bisa jadi pilihan deh. Udah enak, sehat pula. Biasanya kan, kita tuh makan steak dari daging, beef gitu kan. Terus juga dari ayam, tapi ini dari ikan. Tuh, lihat. Wow, juicy banget kan. Ini enak banget, ini recommended banget. Bener kata chef-nya. Ini emang bener-bener recommended. Nah, ini iga maroko. Tuh, lihat kenampakannya. Wow, ini enak banget nih kayaknya nih. Ini juga enak, Pudis. Ternyata iganya empuk banget. Serius. Naltit. Di mulut gak pake ngunya. Langsung ngumer. Ini enak banget, ini enak banget. Nah, si iga maroko ini juga bukan main nih. Ajib, gak pake debat deh. Dagingnya empuk, bumbunya pun ciamik. Paling sedap nih kalau sambil digerogotin Pudis makannya. Hmm, lazius. Ini empuk banget dagingnya. Sangking empuknya. Lepas dari tulangnya gampang banget. Sekarang saya akan nyobain sup ikan gurame-nya nih. Wow, ini juga kayaknya enak banget dari kuahnya. Dari pertama makan kuahnya. Tuh, lihat. Ini kayaknya gurih banget dan kayak banyak rempah-rempahnya gitu. Kita cobain ya. Ini kuahnya rich banget. Kayak akan rempah. Terus dicampur pake sayur-sayuran. Rasanya tuh gurih, asin. Kalau yang suka asin, ini pas banget sih. Sup guramenya segar, Pudis. Cocok lah ya disantap buat ngusir virus-virus jahat. Hush, hush, hush. Ini kayak akan rempah, berlimpah protein, dan juga penuh sayuran. Cocok banget gak tuh buat kesehatan. Yes, just gandos buat imun tubuh kita. Wow, ini juga enak. Bagi pencinta ikan, ini wajib coba. Seger perpaduan antara gurih, pedas. Ini enak banget. Perut kenyang, menikmati menu yang pedas dan gurih. Pasti kalau kita lanjut menyeruput yang manis-manis. Nah, Pudis. Sekarang kita cobain. Ini nama es-nya tuh unik banget tau gak namanya. Wow, penuh. Ini nama es-nya, Cintaku Negriku. Kenapa dinamain Cintaku Negriku? Karena katanya warnanya tuh merah putih. Tuh liat. Ini full banget isinya, Pudis. Wow. Wow. Padet isinya nih. Isian es-nya juga berlimpah nih, Pudis. Gak perlu lah ya sampe diubek-ubek tuh sekali sendok udah pasti langsung dapet. Manisnya juga pasau nikmat pake banget di seruputnya, Pudis. Setelah makannya ada yang pedas, ada yang gurih, ada yang asin. Sekarang jadikan es campurnya jadi pelengkap. Jadi, dari menu yang terhidang, mana nih yang paling disukain? Ayo, jangan sampe bilang semuanya ya. Tapi, emang semuanya enak sih. Masih jadi bingung. Nah, Pudis. Itu dia tadi, tiga menu makanan yang saya cobain di Omah Pincuk. Dan ternyata, yang paling saya suka dari menu Omah Pincuk ini adalah iganya ini. Ini enak banget. Empuk dagingnya, gurih. Pokoknya ini recommended banget. Terima kasih telah menonton!